Halo my friend, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Riki di channel Cerita Riki. Ya, banyak banget yang bingung mengenai aturan penerbangan Air Asia yang baru. Yang kemarin dia keluarin bahwa ada aturan Air Asia hanya akan mau menerima penumpang yang sudah dipaksin lengkap saja. Sementara di Indonesia, warga negara Indonesia yang belum dipaksin pun diizinkan untuk pulang ke negara asalnya. Hal ini otomatis menjadi ketidaksesuaian ya antara Air Asia dengan kebijakan dari Indonesia. But my friend, biar kamu gak bingung, ikuti terus cerita Riki sampai kamu paham ya. Dan jangan lupa subscribe channel Cerita Riki biar kamu semakin tahu. Oktober kemarin Air Asia Malaysia mengeluarkan kebijakan baru yaitu mereka hanya akan menerima penumpang yang sudah divaksin lengkap saja. Alhasil hal ini mengkhawatirkan tentunya teman-teman Cerita Riki yang sudah membeli tiket Air Asia dan tapi belum dipaksin bahkan satu pun belum dipaksin. Ya memang benar Air Asia Malaysia dalam hal ini dengan kode booking AK atau EK mewajibkan penumpangnya sudah dipaksin lengkap. Jadi mereka hanya akan menerima penumpang yang sudah dipaksin lengkap baik untuk tujuan domestik Malaysia ke Malaysia ataupun juga tujuan internasional Malaysia ke luar negara lain. Nah tapi untuk Indonesia kamu jangan khawatir my friend, coba kamu cek perhatikan saat kamu mau membeli tiket Air Asia, pastikan penerbangannya adalah berkode QZ. Kenapa? Ya karena kode QZ ini adalah Air Asia milik Indonesia dan yang mewajibkan vaksin lengkap adalah Air Asia milik Malaysia. Jadi kalau kamu nanti mau pulang ke Indonesia menggunakan Air Asia, pastikan kamu membeli tiket Air Asia dengan kode QZ. Oke? Ingat, Air Asia itu ada yang AK yaitu milik Malaysia dan yang AK ini akan mewajibkan penumpangnya sudah dipaksin lengkap. Sementara Air Asia QZ adalah Air Asia milik Indonesia dan Air Asia milik Indonesia ini masih sama peraturannya tidak mewajibkan vaksin. Good news, jadi paham ya? Jadi kalau kamu sudah booking Air Asia, lihat perhatikan kode bookingnya. Kalau QZ dan kamu belum divaksin artinya kamu aman, kamu bisa pulang ke Indonesia walaupun belum divaksin. Tapi kalau kamu pilih yang AK, artinya kamu harus sudah divaksin. Bisa dimengerti? Bisa ya? Oke, kalau masih bingung, actually nggak membingungkan ya. Kalau masih bingung, kamu boleh tanya saya di Instagram saya, kanrikyofficial ini, di follow. Ataupun juga komen di bawah ini. Boleh di komen di bawah ini ya. Jadi ingat, kesimpulannya Air Asia AK adalah Air Asia Malaysia. Kalau kamu terbang bersama Air Asia AK milik Malaysia, maka kamu harus sudah divaksin lengkap loh. Tapi kalau kamu terbang bersama Air Asia Indonesia, QZ kode bookingnya, maka sudah divaksin ataupun belum divaksin tidak jadi masalah. Kamu tetap bisa terbang. Oke, paham? Saya lagi pamit. Assalamualaikum. Jangan lupa di-share ke teman-teman kamu yang lain biar mereka pun jadi tau. Bye. Salam. Biar kamu lebih yakin, berikut adalah panduan terbang bersama Air Asia Indonesia pada saat masa kewaspadaan COVID-19. Yang pertama, wajib mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Seluruh pelaku perjalanan internasional, baik yang berstatus warga negara Indonesia maupun warga negara asing, wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat melakukan perjalanan internasional masuk ke wilayah Indonesia. Kedua, mengisi e-hack internasional melalui aplikasi Peduli Lindungi atau secara manual di Bandara Udara Keberangkatan atau negara asal. Menunjukkan hasil negatif melalui tes PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurung waktu maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan. Dan hasilnya dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-hack internasional Indonesia. Warga negara Indonesia wajib menunjukkan kartu atau sertifikat fisik maupun digital telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap sebagai persyaratan masuk Indonesia. Serta dalam hal WNI yang belum mendapatkan vaksin di luar negeri, maka akan divaksin di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif. Pelaku perjalanan internasional akan menjalani tes ulang pada saat kedatangan dan diwajibkan menjalani karantina selama 5x24 jam dengan ketentuan sebagai berikut. Bagi WNI, yaitu pekerja migran Indonesia, pelajar atau mahasiswa atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan surat keputusan ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 14 tahun 2021 tentang pintu masuk tempat karantina dan kewajiban RT-PCR bagi warga negara Indonesia pelaku perjalanan internasional dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Bagi WNI di luar kriteria yang disebutkan di atas dan bagi WNA termasuk diplomat asing di luar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing menjalani karantina di tempat akomodasi karantina. Bagi WNI dan WNA akan dilakukan tes RT-PCR kedua pada hari keempat karantina. Hingga saat ini hanya dua pintu masuk yang bisa dilalui oleh PMI melalui jalur udara yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, dan Bandara Udara Igusti Ngurah Rai, Bali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.